Bulog Divisi Regional Jambi memastikan bahwa stok beras untuk bulan puasa dan hari raya Idul Fitri di gudangnya aman. Dengan kisaran jumlah stok 10.000 ton untuk 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi. Bahkan jumlah tersebut diklaim bisa hingga untuk 5 bulan ke depan. Kepala Bulog Divisi Regional Jambi, Bahtiar, mengatakan rata-rata distribusi beras setiap bulan yang mencapai 1.500 hingga 2.000 ton. Ia menambahkan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan harga saat puasa dan jelang lebaran, pihaknya bersama stakeholder akan menggelar operasi pasar dan bazar keliling. Kalau sekarang karena memang di beberapa senter penduduk situ sudah mulai ada panen, maka kebutuhan yang kita keluarkan tiap bulan itu rata-rata 500 sampai 1.500, bahkan bisa sampai 2.000. Untuk harga beras sendiri saat ini masih di bawah harga ecaran tertinggi. Seperti beras premium kisaran harga per kilonya Rp 9.900, sedangkan harga beras medium Rp 8.500 per kilonya. Azam Asmi, Ciambi TV